Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Semangat duda keren jadi ayah tunggal besarkan putrinya usai ditinggal cerai istri ini pujian Semangat seorang duda menjadi ayah tunggal dan lem membesarkan putri cantiknya menuai pujian Ia merawat putri kecilnya setelah diceraikan sang istri Ia hidupnya terus berjalan Begitulah yang dijalani seorang duda keren yang diceraikan istrinya Tanpa mengeluh semangat duda satu anak itu sendirian merawat peri kecilnya sejak ditinggal sang istri Ia merawat anak sendirian sejak umur 8 bulan patut dicontoh Duda satu anak ini bernama Ilyas Farid Muhammad asal Malaysia itu Memiliki seorang anak perempuan bernama Rania Dilancir dari bangka.ribunius.com Duda satu anak ini bernama Farid Ilyas Muhammad asal Malaysia Ilyas Farid Muhammad cerai dari istrinya 4 tahun yang lalu Dan selama itu pula Farid merawat putrinya tanpa mengeluh Mengutip dari mstar.com pada selasa 12 Oktober 2021 Kisah Ilyas Farid Muhammad viral setelah dibagikan di tiktok Pria yang akrab bisa Pak Farid itu mengaku tak menyangka videonya bisa ramai ditonton banyak orang Saya mengunggah di tiktok Untuk disimpan sebagai kenangan Selain itu saya juga ingin tunjukkan aktivitas yang bisa dilakukan oleh ayah tunggal Biasanya kita lihat ibu tunggal dengan anak saja Apabila video kami viral dan meraih hampir sejuta penonton kami memang terkejut Baca komen-komen netizen pun saya pun makin terharu Saya lihat ramai yang doakan kami Terus terang hari-hari saya kini lebih bermakna dan bersemangat Ungkap Farid Diakui Farid yang tinggal di kota tinggi Johor, Malaysia Ia dengan mantan istrinya sudah bercerai sejak 2017 silam Sementara Rania sudah diasuh Farid sejak usia 8 bulan Diakui Farid mengasuh Rania sebagai ayah tunggal tidaklah sulit Pasalnya Rania tak pernah merepotkannya Tak susah juga Rania Saya dan ibunya juga masih baik Kami memilih akur demi Rania Dia tidak pernah menyusahkan saya sejak kecil hingga hari ini Rania seorang yang ceria Dia suka bergaul dengan orang dewasa Jadi pemikirannya lebih matang dibandingkan anak seusianya Tambah Farid Meski menjadi ayah tunggal Farid selalu berusaha bertanggung jawab dalam segala hal Termasuk mengimbangi kecintaan Rania dengan alat make up Meski tak tahu soal make up dan fashion Namun Farid mengaku selalu belajar untuk membahagiakan Rania Bab make up dan tudung misalnya saya kurang minat Tambahan pula saya sibuk bekerja Tapi anak saya suka berhias Dia suka lihat alat-alat kecantikan Sebagai bapak saya ikuti saja Saya ingin beri inspirasi kepada bapak atau ibu tunggal Supaya fokus 100% terhadap anak Apa yang kita tahu kita harus mau belajar demi anak Tambah Farid Ia tak dimungkiri Farid awalnya kesusahan saat menjajal alat make up Dan memasangkan kerudung untuk Rania Setelah rajin menonton tutorial di Youtube Akhirnya Farid mulai mahir menjadi muah khusus untuk putrinya Selagi mampu saya coba buat yang terbaik untuk dia Selain itu ia juga tanggung jawab saya Susah atau senang saya tetap lakukan untuk dia Dulu selalu tak jadi saat pakaikan kerudung untuk Rania Tapi saya berlatih sampai bisa Mula-mula memang susah Rania pula suka melihat tutorial di Youtube Saya sebagai ayah senantiasa memantau apa yang dia lihat Sesekali saya juga ikut menonton aku Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye